Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua selamat datang di channel momika kitchen di video kali ini momika mau berbagai resep pisang bolen buat temen-temen yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara bikinnya simak terus ya video ini hingga akhir sebelumnya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe buat yang belum subscribe biar nggak ketinggalan video resep selanjutnya Terima kasih disini aku pakai dua buah pisang tanduk untuk pisangnya bebas bisa sesuai selera dan untuk berapa banyaknya pun bisa disesuaikan ya selanjutnya pisangnya ini akan aku kupas dan aku potong-potong dan ini pisangnya udah aku kupas dan dipotong-potong selanjutnya siapkan wajan kemudian lelehkan margarin secukupnya lalu masukkan potongan pisang secukupnya ke dalam wajan dan tumis hingga matang ya kemudian balik salah satu sisinya jika sudah matang dan kedua sisinya ini sudah kecoklatan boleh diangkat ya dan kemudian sisihkan dulu untuk bahan A masukkan 160 gram tepung terigu protein tinggi kemudian masukkan 100 gram margarin lalu diaduk hingga rata selanjutnya tambahkan 1 sendok makan minyak goreng boleh pakai margarin semua kalau pakai margarin semua totalnya 120 gram margarin ya dan ini diuleni hingga membentuk adonan lalu tutup adonan A dengan menggunakan plastik wrap seperti ini dan simpan ke dalam kulkas selama kurang lebih 15 hingga 20 menit untuk bahan B masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi atau merek cakra kembar kemudian 3 sendok makan gula halus atau sekitar 50 gram 100 gram margarin selanjutnya tambahkan 120 ml air tuang secara bertahap karena daya serap tepung itu berbeda jadi takaran air bisa kurang ataupun lebih ya lalu uleni adonan hingga tercampur rata jika sudah membentuk adonan seperti ini selanjutnya tutup adonan B dengan menggunakan plastik wrap dan diamkan selama kurang lebih 10 hingga 15 menit di suhu ruang setelah 15 hingga 20 menit ini adonan A nya aku keluarkan dari kulkas selanjutnya ini adonannya akan aku bagi menjadi 20 potong kalau ditimbang itu sekitar 13 hingga 15 gram ya tapi disini aku enggak timbang disini aku cuma pakai kira-kira aja kalau sudah dipotong-potong selanjutnya adonan dibulat-bulatkan seperti ini lakukan hingga selesai ya supaya adonan enggak kering ditutup dengan menggunakan plastik wrap seperti ini dan untuk adonan B bagi adonan menjadi 20 potong atau 20 bagian jika ditimbang kurang lebih 25 hingga 27 gram per piecesnya tapi disini aku kira-kira aja aku enggak timbang jika sudah selesai dibagi selanjutnya adonannya dibulat-bulatkan seperti ini lakukan hingga selesai ya supaya adonan enggak kering adonannya tutup dengan menggunakan plastik web ini adalah adonan A dan ini adalah adonan B ambil satu pieces adonan B dan pipihkan serta lebarkan seperti ini kemudian ambil adonan A letakkan di atasnya lalu lipat dan tutup dengan adonan B kemudian lipat seperti amplop lalu lalu gilas lagi secara perlahan supaya adonan A nya itu enggak bocor kemudian lipat lagi seperti ini seperti membentuk amplop nah kira-kira bentuknya seperti ini ya teman-teman oke aku letakkan di atas loyang kita ulangi lagi ya ambil satu pieces adonan B kemudian pipihkan dan lebarkan lalu lalu ambil satu pieces adonan A dan letakkan di atas adonan B kemudian tutup dan lipat seperti amplop kemudian pipihkan lagi secara perlahan lalu lipat lagi lalu lipat lagi membentuk amplop seperti ini dan lakukan hingga selesai ya dan ini adonannya sudah selesai dibentuk semua kemudian tutup dan diamkan selama kurang lebih 10 hingga 15 menit supaya adonannya lebih rileks dan untuk bahan isiannya disini sudah aku siapkan pisang yang sudah dimasak tadi ya kemudian ada selai coklat nah selai coklat ini bisa juga diganti dengan mesis coklat jadi bebas kalian boleh pilih salah satunya dan potongan keju cheddar ambil satu adonan dan yang ada lipatannya ini menghadap ke atas selanjutnya pipihkan dengan menggunakan rolling pin untuk sisa adonan tetap ditutup ya supaya nggak kering kemudian tambahkan mesis coklat di atasnya lalu letakkan pisang dan belah pisang menjadi dua tanpa terputus seperti ini kemudian letakkan potongan keju lalu lipat adonan seperti membentuk amplop kalau kalian mau coklatnya itu ada di atas lakukan langkah seperti tadi ya jadi coklat mesis atau selai coklat itu sebagai alas isian nah bentuknya kurang lebih seperti ini ya teman-teman selanjutnya letakkan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin secukupnya lakukan hingga selesai ya pipihkan dan lebarkan adonan kemudian yang ini aku alasi bahan isiannya itu dengan selai coklat lalu letakkan pisang dan belah pisang tanpa terputus kemudian tambahkan potongan keju dan lipat seperti membentuk amplop lakukan hingga selesai ya dan ini sudah selesai dibentuk semua siap untuk dipanggang ovennya pun sudah aku panaskan selama kurang lebih 10 hingga 15 menit dengan api sedang lalu panggang selama 20 menit dengan menggunakan api kecil di menit ke 10 boleh tukar posisi supaya matangnya merata atau boleh disesuaikan lagi dengan kondisi oven masing-masing ya untuk bahan olesan disini aku pakai 1 kuning telur dan 1 sendok teh susu kental manis diaduk hingga tercampur rata setelah 20 menit kita keluarkan dulu pisang bolennya dari oven kemudian olesi bagian atasnya dengan bahan olesan langsung tambahkan topping supaya nggak keburu kering karena ini panas banget di sini aku pakai topping meses dan keju karena memanggang dengan oven tangkring itu nggak ada api atasnya jadi aku panggang dulu selama 20 menit lalu aku keluarkan baru aku olesi dengan bahan olesan ini tujuannya supaya bahan olesannya ini merata di permukaan atas adonan kemudian panggang lagi selama 30 menit dengan menggunakan api kecil ya setelah 30 menit nah ini bolen pisangnya sudah matang semua kalian boleh tunggu hingga pisang bolennya ini dingin dulu karena kalau masih panas teksturnya itu masih rapuh tapi aku nggak sabar mau langsung aku belah pisang bolennya karena aku penasaran sama bentuk dalamnya dan ternyata kulitnya berlapis teman-teman nah hasilnya itu seperti ini sekarang aku mau cobain pisang bolen pisang bolennya bismillah ini rasanya enak-enak banget berasa banget coklat dan kejunya tipsnya itu kalau misalnya kalian mau bikin pisang bolen pilih pisang yang benar-benar matang manis dan enak karena kalau menurut aku pisang bolen itu rasa yang utama itu ya rasa dari pisangnya Oke sampai di sini dulu yang dapat momika sampaikan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai selamat mencoba dan semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh